Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron asmara dua dunia Yang tayang pada hari ini 9 April 2022 episode 34 Akhirnya kali ini Reno, Aurel dan juga Ibu Larasati bisa membuktikan bahwa yang ada di rumahnya adalah sasa palsu ataupun rintih Reno pun begitu senang akhirnya bisa benar-benar memastikan bahwa yang di rumah adalah sasa palsu ataupun rintih Hingga pada akhirnya kali ini pun sasa palsu ataupun rintih merasa ketakutan dengan ancaman yang diberikan kepada Reno, Aurel dan juga Ibu Larasati Yang akan memasukkan dirinya ke dalam penjara Kali ini rintih tak bisa mengelak lagi karena benar-benar tertangkap basah oleh Aurel, Niko dan juga Ibu Larasati di rumahnya Apakah kali ini benar-benar kesempatan terakhir rintih tinggal bersama dengan Aurel dan juga keluarganya Dan dengan hal itu akhirnya rintih tak bisa kembali mengambil kitab cakra sesuai permintaan Kirana Kira-kira bagaimanakah nasib rintih selanjutnya ya guys setelah diketahui identitasnya oleh Aurel dan keluarganya Sementara itu di tempat lain akhirnya Niko kali ini mengetahui siapa sebenarnya sosok yang ada di hadapannya itu Orang yang menyerupai Aurel kali ini benar-benar terdeteksi oleh Niko lewat tatapan matanya itu Dan tatapan matanya itu benar bukanlah Aurel Hingga pada akhirnya Niko pun percaya dengan semua kata-kata Aurel bahwa ada orang yang menyerupai dirinya Niko pun benar-benar tak menyangka ternyata yang di hadapannya bukanlah Aurel Walaupun kali ini Kirana ataupun Aurel palsu benar-benar memastikan kepada Niko bahwa dirinya adalah Aurel Namun tatapan itu benar-benar membuat Niko sadar bahwa yang ada di hadapannya bukanlah Aurel Melainkan sosok wampir Apakah kali ini benar-benar Niko akan membongkar gedok Kirana ya guys Dan semoga saja yang diharapkan benar-benar kali ini Kirana penyamarannya akan terbongkar sendiri oleh Niko Dan Niko akan kembali percaya dengan Aurel karena memang benar-benar Aurel tidak bersalah Di lain halnya sepertinya kali ini datang sosok baru di kehidupan ayah Nathan Kali ini seorang perempuan yang mengaku sebagai anak gandungnya Apakah itu tandanya adalah adik Nathan atau anak dari perempuan lain ya guys Seperti kita ketahui ayah Nathan adalah sosok yang menyukai banyak perempuan Namun sepertinya kali ini ayah Nathan tak mengakui sosok perempuan yang dihadapannya itu adalah sosok anaknya Justru kali ini ayah Nathan pun benar-benar mengusir semena-mena wanita tersebut Namun wanita itu pun berusaha memastikan kepada ayah Nathan bahwa dirinya adalah anak gandungnya Wah kira-kira siapakah sosok itu sebenarnya ya guys Apakah kali ini akan diplot menjadi sosok yang baik atau justru sebaliknya akan menjadi jahat Seperti rintih yang menyerupai Sasa Dan kira-kira siapakah dia apakah benar-benar kali ini itu adalah anak dari ayah Nathan Makin penasaran ya guys dengan sosok wanita itu sebenarnya siapa Sementara itu kali ini di kampus Reno berusaha meyakinkan Sylvie kembali Namun sepertinya Sylvie sudah masa butuh dengan cintanya terhadap Reno itu Sylvie pun mengatakan kepada Reno Kalau cinta sejati pun tak memandang syarat dan apapun Namanya disini Reno memberikan suatu syarat kepada Sylvie Yang pada akhirnya ditolak mentah-mentah oleh Sylvie Karena memang apapun yang terjadi cinta sejati pun tak mengenal syarat dan kebentuan Apakah itu tandanya kali ini sedikit demi sedikit justru Sylvie yang akan menjauhi Reno ya guys Atau kali ini benar-benar Reno dan juga Sylvie akan tetap bersama-sama Walaupun Reno telah mengetahui sosok sebenarnya Sylvie adalah seorang hampir Makin penasaran dengan episode hari ini ya guys Kira-kira akan seperti apa Makanya jangan lupa ya guys Saksikan terus asmara dua dunia yang tayang setiap hari Tentunya hanya di Indonesia Karena ceritanya tambah menarik dan pastinya seru ya guys Jadi jangan lupa tonton terus asmara dua dunia Terima kasih telah menyaksikan video ini